Film diawali dengan diperlihatkan seorang peteran perang Vietnam bernama Frank Tega. Sedikit info, rupanya Frank lahir dari keluarga yang miskin. Tidak ada yang spesial dalam hidupnya terkecuali seorang tambatan hati ketika masih muda. Di kala itu, kisah asmara Frank harus tertunda ketika dirinya bergabung dengan militer dan ditugaskan perang ke Vietnam. Namun ketika dia kembali, sang kekasih sudah memiliki anak dari pria lain yang rupanya Frank ditinggal menikah. Oleh karena Frank yang tidak punya tujuan lain pun menghabiskan sisa hidupnya dengan berjualan hotdog sampai dia tua seperti sekarang. Kemampuan dan pengalaman Frank selama menjadi tentara seolah tidak berguna di kehidupannya saat ini. Sampai suatu hari ketika dirinya naik bus, ada dua preman yang bertingkah polontong. Mereka berdua memaksa seorang kakek-kakek untuk pindah kursi tanpa alasan yang jelas. Si kakek yang tua dan tak berdaya pun hanya duduk terdiam ketika dua preman ini berbicara dengan nada keras tepat di depannya. Karena si kakek tidak mau pindah, salah satu preman pun berniat untuk memukulnya dan sebelum itu terjadi, tiba-tiba... Frank pun menahan pukulannya dan mengatakan untuk jangan membuat keributan di depan umum. Karena tidak terima ditegur oleh seorang pria paruh baya, kedua preman itu pun mendekatinya. Dan inilah yang terjadi. Sejak hari itu, hidup Frank tidak sama lagi. Dimana aksinya menghajar dua preman itu pun sempat direkam oleh salah satu penumpang yang di-upload di Youtube. Alhasil, Frank pun menjadi viral bahkan sebagian orang menyebutnya sebagai pahlawan yang membawa harapan untuk semua warga Los Angeles yang ada di sana. Tak hanya terkenal di lungkungannya, Frank bahkan diundang ke sebuah acara televisi ditemani sang bunda yang sangat disayanginya. Namun beberapa bulan setelah kejadian tersebut, sang ibu berpulang ke Rahmatullah akibat penyakit yang dideritanya. Meski ibunya sudah tiada, Frank tidak pernah merasakan sendirian berkat beberapa teman yang selalu mensupportnya. Salah satunya adalah seorang petugas polisi setempat bernama Malak. Ia memberikan sebuah titipan dari anak-anak sablon di kompleks ini. Bukan hanya Malak, Frank juga memiliki teman setia sesama mantan tentara bernama Klondike. Dimana Klondike ini membantu Frank pindahan ke rumah ibunya di kompleks tersebut. Yang ketika sedang minum bersama, Klondike menitipkan sebuah flash disk untuk Frank simpan di dalam kotak deposit ibunya. Dalam kondisi setengah mabuk, Klondike izin pulang karena ada acara yang harus dihadiri. Dimana saat Klondike berjalan sendirian di jalan yang sepi, tiba-tiba muncul dua orang yang sepertinya dari gangster dan kenal baik dengan si Klondike ini. Entah apa yang sebenarnya sudah terjadi, tapi Klondike nampak memiliki sesuatu yang bos mereka inginkan. Dan ketika Klondike menolak untuk memberikannya, mereka berduapun langsung menyerangnya, tapi harusnya jongkeng tidak berdaya oleh hanya seorang kakek-kakek tua ini. Dan tiba-tiba... Klondike harus ditembak tepat di dadanya, sehingga beliau tewas saat itu juga tanpa mendapat pertolongan dari siapapun. Kesokan harinya, Frank melihat Klondike untuk terakhir kalinya. Polisi yang menengani kasus ini pun berjanji akan secepatnya menangkap para pelaku dan memberikan hukuman yang setimpa atas perbuatannya. Sepulang dari kantor polisi, Frank pun mampir dulu ke Indomark untuk membeli sebotol minuman. Frank yang tidak membawa uang cukup pun meminta sang kasir untuk kas buat dulu. Tetapi karena ini bukan warung tetangga, si mas kasir pun tidak bisa memberikan botol minuman tersebut. Tak lama, muncullah sekelopok penjahat yang datang untuk merampok minimarket tersebut. Frank yang ditodongkan senjata sambil diancam untuk jangan ikut campur pun tiba-tiba ingin bertindak dan inilah yang terjadi. Alhasil, Frank pun diberikan satu botol minuman gratis sebagai rasa terima kasih mas kasir atas pertolongannya tadi. Ketika dalam perjalanan pulang ke rumah, di situ ada tetangga kompleks sekitarnya mengucapkan turut berduka cita atas kematian si Klondike. Beliau juga mengatakan jika saudaranya belum lama ini mengalami hal serupa tewas di lokasi yang tak jauh dari tempat Klondike ditemukan. Sehingga bisa disimpulkan, jika kompleks ini ternyata kurang aman dan banyak sekali penjahat berkeliaran tanpa ada tindakan dari pemerintah setempat. Saat sedang minum di depan rumah, di sana ada seorang anak tetangga bernama Martin yang mengajak Frank berbincang. Namun tak lama, muncul pacar ibunya si Martin yang menyuruhnya untuk masuk dan menunjukkan sikap kurang ramah kepada si Frank. Kesokan harinya, Frank mendatangi kantor polisi untuk menemui petugas yang menangani kasus kematian si Klondike. Beliau ternyata masih belum menemukan petunjuk tentang siapa pelaku yang telah membunuh temannya tersebut. Penasarin dengan apa saja tugas polisi, Frank pun berinisiatif untuk mengikutinya ke ruang belakang. Dan setelah dilihat, ternyata beliau dan teman-temannya sedang berbincang santai sambil bermain-bain. Jelas hal tersebut tentu saja membuat Frank menjadi kecewa. Alhasil, Frank pun memutuskan untuk bertindak sendiri dengan mencari sendiri pelakunya dengan caranya sendiri. Frank pun mendatangi lokasi tempat kejadian perkara. Di sana, dia menemukan selongsong peluru yang digunakan si pelaku. Juga terdapat kalung milik si pelaku yang terlempar ke semak-semak. Sehingga bisa disimpulkan bahwa para polisi yang menangani kasus ini tidak serius dengan pekerjaannya. Frank pun mendatangi sebuah tokoh senjata ilegal untuk menanyakan tentang peluru tersebut juga dengan kalung yang ditemukannya. Di saat melihat foto pada kalungnya, si penjaga mengatakan jika dia mengenal wanita tersebut. Dia dan suaminya tinggal beberapa blok dari toko ini sehingga Frank langsung meluncur ke sana untuk memeriksanya. Tiba di sana, Frank hanya bisa bertemu dengan si istri pelaku yang nampak kesal dengan suaminya yang jarang pulang. Yang jika Frank ingin menemuinya, suaminya sering berkumpul bersama teman-temannya di lapangan bola basket yang berlokasi tak jauh dari rumah mereka. Tiba di lapangan bola basket, Frank lagi-lagi dihadapkan pada situasi yang memicunya untuk melakukan kekerasan. Dimana para pemuda tersebut pun bertindak tidak ramah ketika Frank menanyakan seseorang bernama Terence, yakni suami si wanita tadi alias nama si pelaku yang sedang dia cari. Sehingga ketika kata-kata tidak bisa mendapatkan sebuah jawaban, maka kekerasanlah yang jadi solusinya. Alhasil, salah satu dari mereka pun buka suara jika Terence akhir-akhir ini jarang terlihat. Dan jika Frank ingin mengetahuinya di mana sekarang, Frank bisa pergi ke sebuah alamat yang di mana Terence sering berkeliaran di sana. Beralih ke tempat lain, di situ kita akan diperkenalkan dengan seorang bapak wali kota bersama dengan seorang bos gangster bernama Panther. Sejak awal, ia membatu karirnya sehingga jelas bahwa wali kota ini memakai cara kotor untuk bisa diposisinya sekarang. Muncul masalah ketika mantan anak buah Panther ini diketahui berkhianat dengan menyalin data-data rahasia kebusukan bapak wali kota ke dalam sebuah flash disk. Di mana mantan anak buah Panther itu ternyata adalah si Klondike, sahabat dekat si Frank yang baru saja tewas. Sehingga sudah jelas bahwa alasan kematian si Klondike diakibatkan oleh sebuah flash disk yang menyimpan rahasia kotor si bapak wali kota ini. Kembali ke Frank yang baru saja tiba di rumah. Dia langsung diserang oleh anak buah si Panther yang berbadan bodygul dan meminta Frank untuk memberikannya flash disk yang sempat dititipkan oleh si Klondike. Setelah berhasil mengalahkan si bodygul, Frank pun menemui si Martin yang pandai komputer untuk membuka isi dari flash disknya. Di situ terdapat banyak sekali file-file penting yang merupakan rahasia terlarang milik bapak wali kota yang jika sampai bocor ke media, reputasinya akan langsung hancur seketika. Tak peduli dengan rahasia kotor wali kotanya, Frank lebih fokus ke si Terence untuk membalas dendam. Yang dengan bermodalkan alamat yang sudah diberikan oleh anak-anak basket, Frank segera pergi ke sana saat malam hari. Tiba di sana, Frank langsung masuk ke dalam rumah selingkuhannya yang ternyata Terence kebetulan sedang melakukan ritual mengaduli yang cipapang. Dimana Frank langsung menghajarnya untuk mencari tahu siapa orang yang menembak Klondike pada malam itu. Dengan sedikit diberi kebutuhan, Terence akhirnya buka suara mengenai aksi malam itu dimana dia dan satu rekannya memang betul telah membunuh si Klondike dan hanya menjalankan tugas dari bos mereka, yaitu Panther. Dan jika Frank ingin menemuinya, Terence memberikan alamat markasnya untuk Frank bisa datang ke sana. Tak langsung meluncur, Frank berencana untuk persiapan dulu dengan pulang ke rumah terlebih dahulu. Namun tak disangka, terjadi sedikit insiden kecil ketika pacar ibunya Martin melakukan KDRT yang mengharuskan si Frank untuk bertindak, yang alhasil pria itu pun pergi tanpa melakukan perlawanan. Sebagai rasa terima kasih, ibunya Martin yang bernama Amber ini pun mengajaknya untuk makan sore bersama. Yang karena tidak ingin menolok rezeki dan ingin mengambil kesempatan untuk bisa dekat dengan Harim, Frank pun menunda rencananya mendatingi Panther dan justru malah sibuk dandan untuk makan sore di rumah Amber. Setelah tampan dan wangi, Frank pun datang dengan setangkai bunga di tangan dan makan sore romantis dengan ibunya Martin. Setelah makan beres, mereka pun duduk berdua. Setelah gagal macok, Amber pun mengeluhkan tentang pintu rumahnya yang jeboh akibat ditendang oleh si mantan pacarnya. Sehingga Frank yang baik hati pun menawarkan Amber untuk tidur di rumahnya malam ini sampai pintu rumahnya selesai diperbaiki. Setelah acara makan sore selesai, Frank segera menemui Malak untuk memberikannya flashdisk tersebut. Di mana Frank mengatakan jika isi flashdisk itu adalah alasan kematian si klondek yang jika dalam waktu 1x24 jam dirinya tidak ada kabar, Malak diminta untuk menjaga Amber dan Martin di rumahnya. Tiba di markas Panther, Frank langsung masuk begitu saja sambil mengatakan secara terang-terangan jika kedatangannya kembali untuk membalas dendam atas kematian si klondek. Yang ketika Frank akan menyerang, si Panther langsung memukulnya hingga Frank langsung pingsan saat itu juga. Frank pun diikat di kursi dengan ditempelkan alat interogasi populer bernama kabel listrik yang ketika Frank menolak untuk memberikan flashdisknya, tubuh Frank pun disetrum yang membuatnya tidak wala kaya. Panther yang sudah tidak tahan pun akhirnya memeriksa dompet Frank untuk melihat alamat di mana dia tinggal. Di mana Panther mengancam akan menyakiti siapapun yang ada di rumahnya sampai Frank mau memberikan flashdisk tersebut. Saat akan pergi itulah, Frank dengan cepat melepas ikatan di tangannya dan mengambil sebuah korek api di sakunya yang entah kapan dia membawa sebuah korek api kayu. Saat itulah terjadi ledakan akibat drum berisi penuh minyak sehingga kedua anak buah si Panther pun tewas. Dan Panther sendiri kabur menggunakan kendaraan umum yang dirampasnya. Di sana Frank meminjam bus yang sama seperti yang dipakai oleh Panther di mana mereka berdua terlibat kejar-kejaran di jalan raya yang membuat fasilitas umum menjadi rusak parah. Ketika Frank berhasil dikelabui, busnya pun terguling sementara Panther berhasil lolos tetapi tiba-tiba Panther yang tidak mau menyerah pun turun dari busnya dan langsung lari ke alamat rumah si Frank. Ketika sudah sampai di sana, terlihat Amber baru saja mencuci piring dan harus berhadapan dengan Panther tanpa tahu apa yang sebenarnya sudah terjadi. Sementara itu, Frank harus bertemu lagi dengan dua preman waktu itu. Mereka menyalahkan Frank atas spiralnya insiden waktu itu. Dan gara-gara Frank juga lah, mereka berdua dipermalukan dan dikeluarkan dari grup anak gangster. dan sekarang mereka sudah memiliki pistol untuk melawan Frank. Namun, untuk kedua kalinya, mereka pun dipermalukan oleh Frank yang dengan sekali serang saja. Sementara itu, Amber masih ucing-ucingan dengan si Panther yang kesulitan menangkapnya. Dimana saat nyawanya terancam, Frank pun datang dan langsung menghajar Panther. Saat itu juga terjadi perkelahian yang tidak terlalu seru di antara mereka berdua. Dimana aksi tersebut disaksikan langsung oleh para tetangga dan orang yang lewat. Sehingga kemenangan Frank pun berhasil diabadikan oleh mereka dan namanya akan vira untuk kedua kalinya. Berkat bantuan Malak, Bapak Wali Kota pun berhasil ditangkap polisi atas kasus-kasus sadis yang dilakukan sebelum jadi Wali Kota. dimana Frank sendiri kini bahagia bersama keluarga barunya yaitu Martin dan Amber kekasih barunya. Oke lah dulur dan film ini pun udah hanbor. Nah itulah dulur seluruh arus cerita film Badass tahun 2012. Jika ada kritik kesalahanmu pun saran silahkan tulis di komentar. Sekian dari saya Steve Dulaustin undur diri dan mengucapkan terima kasih. laughs . . . . . Terima kasih telah menonton!